Halo, hai, kenalin gue Hapis Anak Ashram Madarul Gue masuk sini karena pesan orang tua Dulu gue dikenal orang sebagai anak nakal Sebab dari itu, orang tua gue paksa gue untuk masuk ke Ashram Madarul Gue punya dua teman yang berbeda banget dengan gue Yaitu Hafiz dan Rifki Saat itu, setelah kita sholat di suruh bareng Terima kasih Kenapa aja? Kata ustazah, kita sih cuma tinggawa Emang tinggawanya jam berapa? Habis Ashram Eh, ayo keburnya Ayah, ayo sudah Kembali Saat ini sih ada ga? Itu mulainya jam berapa ya? Kayaknya jam empatan deh Habis Ashram ya berarti? Iya Terus, kira-kira sampai jam berapa tuh kemauannya habis Ashram? Makin jam limaan, soalnya kita juga ngawas Iya ya, kita ngawas ya Eh, Zah, kayaknya enak deh kalo kita jalan-jalan Boleh tuh, habis ngawas Iya, sambil cari makan gitu Nah, boleh Oke, oke Ayo Ayo, Zah Amin Kita ke taman aja ya Loh, emang ga ketahuan kan nanti? Engga eh sudah Serio ketahuan? Engga Ayo sih Tapi takutnya nanti kalo ada guru yang keluar ngeliat kita gimana? Kan nyadar nanti Sembunyi Sembunyi aja kita kita lepas aja bajunya lepas aja jangan weh, gak boleh kata usah kamu buat apa? jual aja gimana? kita cabut aja ngajakin kesini gak tau juga mau ngapain kita nyantai aja sih disini disini lo adem adem orang lo kamu tau lo sudah bersinar kena matahari kita siang adem ya kan siapa di asrama ngapain kamu dikurung terus iya asrama udah gak ada AC ulang tapi emang gak bahaya kalau kita diam terus ini kan gak ada orang disini sepi gini kok taman-taman gini mengeksplore gak sih kelilingin kelilingin ya tapi capek sih aku jalan dari asrama tapi lari-larian kamu berenang gak? udah mau kamu aja berteman sama buaya ya 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 selamat menikmati Udah sore nih Ayo Udah ditutup ini Masa lo dipanjat Gak bisa tuh Apa manjat sih Gimana Gimana ya Gak tau juga sih Wih Waduh sore Gimana sudah kita Gimana Masa langsung buji Masa langsung buji Masa langsung buji Gimana emang Gak tau Gais Masa kita lari lagi sih Gak tapi Pasti bakal ketahuan juga Gimana Masrak aja sudah Gimana Masa langsung buji Masa langsung buji Masa langsung buji Masa langsung buji Gara-gara 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 Amin Semenjak itu, gue Faiz Rifqi Tidak lagi berani-berani kabur-kabur lagi Karena gue gak mau dihukum lagi sama Staya Tita Dan dilaporki ke orang tua gue Tidak lagi berani-berani kabur-kabur lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton